Oke, jumpa lagi dengan Pak Tengah Ayah Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat dan harus mejojo Ayah Mungkin hari ini masih jumpa sama Pak Tengah Ayah Di tengah masih terang pit gitu nanti Kalau dia udah pit baru Pak Tengah yang beraktifitas Hari ini kebetulan Pak Tengah mau masak lagi, masak lagi gitu Hari ini kita masak pakis Ini sayur kesukaan pitengah ya, pakis Nanti kita campur pakai tempe sama tahu Kebetulan Pak Tengah boleh bisa makan ikan teri atau ikan bilis Kita pakai guna, masih ada ikan goreng gabus kita ya, ikan arwan Nah ini dia Mencih sayur pakai sayur santan kuning Nah ini kelapanya udah kita parut dari warung Nah dan jangan lupa juga pakai penyedap sesuai selera juga pakai garam ya Nah bumbunya sama-sama juga, sama seperti biasa Ada tomat Ada cabai Ada cabai kecil Ada bawang merah Juga ada kunyit Ada buah Asam combrang ya Nah ini gak lupa juga sama Alia Bawang putih Ada juga kencur sikit Nah kita akan mulai proses menggiling Serai dua ya Saya ya Mudah-mudahan sahabat di tengah semua Tidak jenuh dengan video-video kita ya Semoga terhibur ataupun terinspirasi ya Kalau nantinya kurang semana-kurang semana bumbunya Tolong ditambahkan di kolom komentar di tengah ya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! selamat menikmati selamat menikmati paginya sudah kita siap ya tinggal memotong tahu tepe potong tahunya dulu ya saya campur semua ya biar sayur mentah kita akan memeres kelapa ya bisa banyak karena itu dua orang aja kita masakkan ya biar mantap kalau kita sayur santan kita harus kacau segi-sigi ya biar gak menggumpal dia santannya ya biar pecah dia karena nah sahabat sebi-tengah mungkin setiap menu untuk saat ini semua tambahannya gabus atau arwan karena ini sekalian menjadi obat untuk luka patengah ya kalau orang melayu bilang sini lomak kalau daun ubi pun kalau kita merasa senang makannya itu pun lomak juga ya ini apalagi taruh daging ikan ya udah pasti lomak apalagi santan lagi kan garam dulu ya soalnya kalau masak tambah garam gak masuk nanti ke jajat sayurannya sekalian ada semua penyedak sesuai silera ya itu sebanyak nanti kalau makan lebih tengah males nanti dimasak sekarang ini ambil alih ya jadi koki sekarang patengah selama bitengah agak kurang-kurang enak badannya ya ya oke sahabat bitengah ya semoga sahabat bitengah semua tidak bosan melihat patengah masak ya karena biasanya patengah dodos nyemen nah ini ambil alih untuk masak nanti jangan kalian undang pula aku nanti jadi koki benarnya sahabat bitengah masakan ini sayur ini mengingatkan masa kecil patengah ya maaf curhat sebentar sikit ya karena dulu kecil sayur-sayur kampung inilah sayur-sayur hutan rumput terus sayur kami ini udah enak ini udah ada tempe tahunya kan tengah nampaknya udah masak ini ayo sama-sama kita nengok ya nah masak udah nah kan udah geluduk-geluduk dia udah masang ngetasak sampai bitengah udah masak udah banjiman nunggu banjiman ya aman tidak kita bukannya bukankan kita angkat sama-sama ya nah udah masak siapa selera datang 24 jam 24 jam sayur kita ada ya nah ini dia sayur yang masak tangga tadi ya kira-kira selera gak sahabat bitengah jangan lupa ya nanti mana tahu siapa yang pengen mau sayur-sayur hutan itulah rumput-rumput panggil aja patengah karena patengah dari kecil sayurnya rumput ya sampai disini dulu semoga kita semangat menjalani hari-hari kita semoga kita semua diberkati ya amin selamat menikmati